Sekarang kita ada di hatchery ikan hias Balai Besar perikanan budidaya air tawar kita masuk yuk oh di sini ada banyak fiber ada oh ini ada apa nih ada man fish man fish terlihat Oh ini ada Bu Ita pagi bu Ita pagi apa nih Oh nipon ini tiap pagi di sipon Bu kalau kelihatan kotor aja sih cuma kalau untuk menguras kotornya jadi sipon mah hanya untuk mengangkat kotoran yang kuliah tinggal total Bu ya di sipon itu mengambil kotoran dari akuario memakai selang biasanya selang aerator ya ini lagi mijakan man fish jadi udah sepasang-sepasang ini dulu pas waktu masangin dimasal dulu udah lihat bak seleksi dulu yuk ini bak seleksi Bu ya Oh jadi ini disatukan jantan betina Oh nanti jadi berdua-berdua gitu memisahkan diri mungkin ya Jadi kalau ada kita masukkan dulu jantan betina yang jantan betina bisa lebih masih sama masukkan ke satu baris nanti ada yang berduaan terus nanti yang diambil Oh iya ini biasanya berapa lama Bu tiba-tiba Oh seminggu terus-terusan aja sih kita masukin terus kalau nggak ada yang jodoh tambahin lagi tuh udah disini kalau kau udah ada yang apa jodoh dipindah ke akuarium terlihat yuk Oh ini yang udah-udah dijodohin ya udah sepasang-sepasang Oh sepasang nah ini berapa lama Bu bisa kalau udah jadi dikasih makan selama dua minggu terus kita simpan ini ya apa peralon ya Oh ini perawan aja ditempelin terakhir simpan peralon ini pakainya yang diameter-diameternya menentukan nggak Bu asal perawan aja ya asal permukaan minimal dua-diameternya bisa satu atau dua atau tiga disimpan nah setelah dua minggu biasanya mijah kita simpan ini kalau ini yang udah tadi setelah apa dipasangkan dijodohkan biasanya mereka kawin terus nempelkan telur ini telurnya nih nempel suhu pakai berapa bu 27 27 28 ya berapa lama netas dua hari netas jadi dua hari dari telur dua hari netas netas jadi larva larva masih ada kuning telurnya tiga hari udah tiga hari di akuarium ini telurnya udah mau habis berenang baru dipindah ke baktiber ini udah netas berarti udah dua harian nih nah setelah dari sini ke baktiber ini tadi udah dari telur netas lima hari baru dimasukkan lagi ke baktiber ini berarti baru umur berapa Bu ada sekitar lima harinya berarti dari telur lima hari ke sepuluh ya makannya apa Bu? artemia kalau artemia kalau enggak ada artemia kalau pakai kuning telur bisa kalau artemia kan bisa hidup ya jadi enggak bau kalau telur kita bisa pakai kuning telur dikasihkan tapi harus secukupnya karena kuning telur itu biasanya enggak tidak tahan lama di air jadi bau ke sini ini pakai heater yang enggak tahu ini heater namanya ini nih fitur itu pengatur suku jadi bisa ditetel kita mau berapa derajat ini biasanya 50-100 watt ke erator ini pelihara sampai 2 minggu itu di seleksi ukuran pindah ke bag berikutnya ya ini enggak ada ini udah mulai ini mah udah kelihatan nih sementisnya ini biasanya udah bisa jual Bu ya sejarah ini ukuran apa S mungkin ya ini makannya berarti udah cacing cacing sutra makannya ini udah bisa jual kalau yang di sarang ini udah banyak kalau satu indukan itu bisa berapa banyak Bu ini telurnya 100 ekoran eh 100 butir ya kalau jadi apa jadi benih yang tadi yang es paling dapat 80% ini 5 besar 5 besar 5 besar ini udah tinggal memasak cacing ini ya 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 itu guys eh cara pembenihan ikan mantis ya jadi tadi kalau udah besar seperti itu bisa juga kita besarkan sampai indukan ke indukan kita bisa seleksi dan kemijahkan tapi usahakan kalau kita mijahkan ikan jangan dari satu keturunan ya jadi jangan sadar satu indukan usahakan dari tempat lain agar tidak terjadi inbreeding selain ada yang di akuarium dan di bak bulat untuk larva ini ada yang di bak fiber ini udah rada besaran nomor berapa bu Ita ini bulan setengah ukurannya udah 2 cm-3 cm-an ya udah masih pakai cacing jadi kalau kalaupun misalnya kita pelihara di akuarium kalau misalnya enggak ada cacing sutra udah bisa pakai pakaian yang komersil Bu ya kalian halus itu ini kepadatan per meternya kalau sebesar ini berapa ya kira-kira 200 ekor berarti sekitar 50-50 ekor per meter kubik Oh bisa padat jadi kalau misalnya kita enggak nggak bisa enggak punya fiber bak fiber seperti ini bisa pakai eh bak semen atau bak ini Bu ya apa terpal Oh ini ada bak-bak kecil juga bak semen Oh ini filamentisnya banyak ukuran semeter kali semeter mungkin ada ya nah ini juga bisa pakai bak plastik jadi kalau kita bikin bak plastik bisa dari kayu terus dilapis semata paling biar kalau ini mah tembok tapi kalau rekan-rekan mau bikin dari bambu atau kayu juga bisa nah ini udah siap jual Bu ya jadi semakin besar semakin kecil kepada ternyibuk ini sama 50 ekoran jadi yang diperlukan itu harus ada aerator kalau ini pakai filter juga ya airator pun udah cukup asal paling disipon kalau udah topor ya udah ada eh cuma bledworm bledworm ya real setting seterapun bisa hai hai yeah 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 i Terima kasih.